Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku mau berbagi resep Ikan patin pedas Asam kemangi Ala dapur icip KNG Dan ini dia bahan-bahannya ya Dan sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe ya teman-teman Terima kasih Pertama kita mulai membuat Bumbu halus terlebih dahulu ya Dan ini bahan-bahan bumbu halusnya Disini ada bau merah Bawang putih Cabai rawit merah Kemiri Kunyit Serta lengkuas muda Pertama kita haluskan Bawang merah Bawang putih Serta cabai rawit terlebih dahulu ya Disini aku tambahkan garam Sekitar 1 sendok teh Agar lebih mudah menghaluskannya Serta cabai rawit terlebih dahulu ya Setelah bumbunya halus Disini aku tambahkan Kemiri Serta kunyit Serta cabai rawit terlebih dahulu ya Setelah bumbunyawin Serta cabai rawit terlebih dahulu ya Serta cabai rawit terlebih dahulu ya Betulah bumbunya halusnya Macamu setelah kunyit dan kemiri halus aku tambahkan lagi lengkuas muda selamat menikmati setelah semua bumbu tercampur halus kita sisihkan dan siap untuk kita tumis setelah minyak panas disini aku menambahkan minyak samin ya teman-teman setelah itu kita masukkan bumbu halus yang tadi ya ditumis sampai berubah warna dan keluar aromanya kemudian disini aku tambahkan bawang bombay dan ditumis sampai bawang bombaynya layu setelah layu aku tambahkan kembali daun salam dan daun jeruk disini aku gak pakai serai karena kebetulan di rumahku lagi kosong jadi buat kalian boleh ditambahin serai ya biar aromanya makin harum setelah itu aku tambahkan sedikit saus tiram andalan aku setelah itu kita tambahkan air sekitar 400 ml kemudian kita tunggu sampai berbuih kemudian kita tunggu sampai berbuih kemudian kita masukkan ikan patin disini aku pakai ikan patin ya teman-teman kalau kalian kurang suka ikan patin boleh kalian ganti dengan ikan mas atau ikan mujair itu juga enak kok kemudian disini aku tambahkan air asam sekitar 2 sendok cup seperti ini ya kalau kalian di rumah ada stok blimbing wulu itu juga enak kok ditambahin kebetulan disini aku gak ada blimbing wulu jadi aku pakai air asam aja kemudian disini aku tambahkan kembali cabai rawit hijau ini selera ya teman-teman boleh ditambahkan boleh juga tidak ya 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 setelah airnya surut aku tambahkan kemangi ini secukupnya ya teman-teman oh iya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan resep terbaru dari dapur icip kng oke terima kasih semuanya tab desert ya mesmer